bun, hari ini bang ojan mau bikin masalah, bang ojan dapat wangsit dari tukang mie hayam, kalau misalkan video hari ini tentang buil prop, daripada kita mikirin perawan terus, dikawin kagak yang ngiler iya, mendingan nonton video bang ojan yang jelas-jelas bikin iman kalian semakin kuat, lanjut oke bun, balik lagi sama saya, bang ojan, sales tukang bubur, di video sekarang bang ojan mau share sebuah tweak build prop, ada seorang pemuda dari timur tengah yang sudah membuat tweak ini, tweak ini cocok, dipakai sama semua chipset, termasuk kirin, tapi asal-masal tweak ini sering banget dipakai sama user exynos dan user mediatek mendingan sekarang kita intip aja dulu, modul magis yang sudah bang ojan menggunakan, disini bang ojan menggunakan modul magis busi box, thermal mode, lv booster, gti memory, riru core dan riru expose oke mendingan langsung aja kita pasang tweak build prop nya bro, yang belum cembok silahkan cembok dulu, untuk link nya silahkan kalian akses aja di kolom deskripsi bro modul ini di edit oleh seorang pemuda yang bernama mas belegung, untuk yang pertama kita tidak akan membahas tentang perawan tapi kita membahas tentang miselonius, nah miselonius itu adalah tweak tambahan, tweak miselonius itu adalah sebuah tweak untuk merubah grafis gak hanya dalam satu game aja, tapi semua game yang kita pasang, dan gak hanya di game aja bro, termasuk di home dan di aplikasi lain juga kalau misalkan kalian mempunyai aplikasi sobi pink, kalian jangan memasang tweak ini bro, kenapa? soalnya nanti anunya jadi burem, maksudnya gambarnya bro, bukan anu itu oke untuk tweak yang selanjutnya adalah launcher ram dan more free ram and application load faster dari kedua tweak ini mempunyai fungsi yang sama, kalau misalkan yang atas, launcher ram itu adalah untuk mengurangi penggunaan ram di sebuah aplikasi sedangkan yang bawah, disaat kita membuka aplikasi itu lebih cepat dibanding biasanya jadi untuk tweak yang bawah itu jangan kalian gunakan untuk membuka kancing ataupun melepaskan karet kutang janda oke untuk tweak yang selanjutnya adalah dha tuning, tweak ini untuk mengurangi penggunaan ram, gak perlu dijelasin secara detail ya, keburu maghrib jadi intinya tentang penggunaan ram, gitu bun oke untuk tweak yang selanjutnya adalah disable locket, itu adalah untuk mematikan log ataupun history di perangkat android kita jadi wajar aja ya, kalau misalkan bisa meningkatkan performansi yang ada di android kita bro bentar bun, bentar bentar, kalau misalkan yang bawah disable kernel error checking itu berfungsi untuk mengatasi android kita yang sering restart sendiri kalau misalkan menggunakan custom kernel oke bun lanjut lagi, disini ada tweak smoothen UI nah fungsi dari tweak ini adalah untuk meningkatkan sensitivitas touchscreen yang ada di android jelas berbeda ya, sama task improve jadi bisa digabungkan untuk tweak yang terakhir adalah merubah render menjadi SKIAGL dan mematikan vsense yang ada di android kita oke sudah pada paham semuanya, nah gimana cara pasangnya nah cara pasangnya tidak cuma di plot sampai maghrib bro, tapi kita harus copy paste ke build prop yang ada di android kita permata-mata kita blok dulu semua tweak nya, nah kalau misalkan sudah kita blok, kita pergi ke root kita ubah mon ro menjadi mon rw, kebalik maksudnya mon rw menjadi mon ro nah masuk ke sistem, kemudian kita gulir ke bawah dan kita edit script yang bernama build prop kemudian kita pastikan saja di urutan yang paling bawah, yang di bawah itu memang lebih enak bro, jadi harus paling bawah oke sudah kita paste, perlu sedikit di hapalin ya bun kalau misalkan edit sebuah script build prop, kalian kasih satu spasi di urutan pertama kemudian kalian kasih spasi lagi di urutan yang paling akhir fungsinya buat apa? jadi biar menghapusnya lebih gampang bro oke selanjutnya tekan save and exit, nanti bakalan ada script baru yang bernama build.buck, itu artinya sukses bro tidak perlu kalian hapus, kalau misalkan sudah seperti ini, kalian restart dadar gulungnya bun, kalau misalkan kalian sudah melihat foto tukang minyak hadal, artinya hp nya tidak terlok nah sekarang kita cek bun, tweak yang tadi kita pasang itu kembali ke awal, atau memang sudah sukses terpasang kita cek lagi aja build prop nya, kita gulir aja ke bawah dan disini untuk tweak nya masih terpasang ya, jadi tidak kembali ke pengaturan awal aduh bun, gerah, mana ya kopi nak oke disini langsung aja sama bang ojan, dites menggunakan aplikasi thermal throttling kalau misalkan untuk hasil, bagaimana dari custom rom kalian ya ada yang custom rom nya jelek, ada yang custom rom nya standar, ada yang custom rom nya bagus oh iya bun, kalau misalkan kalian mengalami masalah nih, disaat kalian edit build prop, kemudian restart nah, build prop nya itu kembali ke awal, gampang banget bun nah, caranya kalian harus membuat sebuah module magisk bro untuk caranya sudah bang ojan buatkan videonya kalian bisa tonton video bang ojan, maksudnya bukan yang bawah yang bawah itu anaknya pak ucup, itu yang atas violate build prop, cara mengatasi error gagal edit build prop di android nah, gimana bun, sudah paham kan tweak ini jangan digabungkan sama module magisk smile jangan digabungkan sama module magisk aurox addon jangan digabungkan sama module magisk simple performance dan semua module magisk yang menggunakan tweak system prop kalian bisa cek di dalam module magisk nya daripada kalian nanya, nanti kan ujung-ujung nya dibalas nya kadang suka telap bro tweak ini kan masih berhubungan sama penurunan penggunaan ram jadi, hal wajar saja ya, kalau misalkan grafik di android kalian itu memang agak-agak buram, agak-agak pedas di mata soalnya, di cek sama bang ojan, penggunaan ram di dadar gulung bang ojan juga memang agak sedikit meningkat sih yang tadi nya 800, sekarang jadi 1274 wah, bunga banget bro sepertinya sudah tidak ada lagi yang harus dijelasin kali ya bun sudah sore ini, sudah mau agrib, sudah mau beduk ini buat kalian semua yang menjalankan ibadah puasa semoga aja puasanya dilancarkan dan tidak tergoda sama tongkol-tongkol yang berterbangan di depan mata kita bro oke, apa wajar nya harus termit sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you, bye bye sub indo by broth3rmax